Intro Boleh Bapak Ibu tamu indangan kita berdiri bersama Menyambut kedatangan Bupati Kota Wangin Barat Bunda Hajang Kondidaya SHMH Bersama dengan Ayah Handa Haji Muhammad Ruslan AS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang kepada Bupati Kota Wangin Barat bersama dengan Ayah Handa Haji Muhammad Ruslan AS Kami ucapkan selamat datang di Gedung Sports Center Pangeran Ratu Alam Syah Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kota Wangin Barat Provinsi Kalimantan Yang pertama tentunya ini adalah salah satu bentuk sujud syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillah ya bahwa progres pembangunan di Kabupaten Kota Wangin Barat khususnya di sektor infrastruktur sudah menampakkan Dan melihat perubahan-perubahan yang tentunya menandakan bahwa keseriusan dan komitmen kita di dalam bagaimana percepatan pembangunan di Kabupaten Kota Wangin Barat ini sesuai dengan visi misi daerah yaitu bagaimana melakukan gerakan membangun Kabupaten Kota Wangin Barat dengan kerja nyata dan ikhlas Ada tiga sektor yang memang menjadi fokus kita di dalam pembangunan kurun waktu lima tahun ini yaitu yang pertama pariwisata, kedua infrastruktur dan yang ketiga adalah pertanian dalam arti luas Nah tentunya semua ini kami persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Kota Wangin Barat Salah satu spot center ini, GOR yang mungkin ini juga salah satu pembangunan yang cukup presentatif ya dan juga manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat paling tidak di sarana-pesarana penunjang olahraga di Kabupaten Kota Wangin Barat Walaupun pembangunan ini belum 100% fungsional ya tapi ini sudah terlihat bangunan fisik ini dan sudah bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat ya walaupun masih belum 100% sempurna Tentunya ini harapannya tidak lain bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Wangin Barat ini semuanya manfaatnya tentunya untuk masyarakat Kabupaten Kota Wangin Barat Dan tidak terasa kurun waktu 5 tahun ya kami membangun Kabupaten Kota Wangin Barat ini pasti masih banyak kekurangan dan kelemahannya Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Kota Wangin Barat Yang selalu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kabupaten Kota Wangin Barat di dalam mewujudkan cita-cita kita untuk membangun Kabupaten Kota Wangin Barat tentunya semakin jaya ke depannya Dan tentunya dibalik itu semua saya pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan Selama kurun waktu kami membangun Kabupaten Kota Wangin Barat ini memang di era-era pemerintahan kami ini ujiannya cukup berat ya Dengan adanya pandemi COVID tentunya juga ini salah satu penghambat proses percepatan pembangunan Kabupaten Kota Wangin Barat Kenapa? Karena memang kita fokus bagaimana menyelamatkan kesehatan dan mengamankan masyarakat Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih ya Untuk semua pihak yang sudah mendukung kelanjaran, pelaksanaan, kegiatan yang juga didukung oleh semua elemen masyarakat Dan Alhamdulillah Sports Center kita ini juga kita beri nama yaitu Sports Center Pangeran Ratu Alam Sah Ini juga salah satu wujud kecintaan kita terhadap kearifan lokal Kita mengangkat nama ini tentunya daripada pendiri dan leluhur Mudah-mudahan doa kita bersama semoga progres pembangunan gedung yang belum 100% ini bisa tuntas di tahun 2023 yang ada Baik, dengan izin dari Allah SWT dan izin dari kita semua yang hadir pada kesempatan ini Dan juga disaksikan oleh Kejuryatan Kesultanan Kota Ringin Kita akan meresmikan gedung kebanggaan Kabupaten Kota Ringin Barat untuk sarana-pesarana olahraga Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim gedung Sports Center Pangeran Ratu Alam Sah dengan ini diresmikan Dengan pengguntingan pita Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Oke, Ma, nama Bapak, nama Abah. Mudahan doa restu semua para leluhur kita untuk pembangunan Kabupaten Kota Ringgian Barat semakin berkah. Mungkin ada sepatah doa patah kata dari Amah. Minta tolong. Ma, mungkin ada sepatah doa patah kata. Silahkan, Ma. Saya berdoa putra dari Bapak, Sultan Kota Ringgian, yang ke-14. Saya mengucapkan terima kasih atas takarsa hati yang baik, hati berkata jajaran, termasuk dari pihak-pihak yang lain di mana telah berkenan mewujudkan keinginan yang telah kita singgung pada pembangunan pertama kali. Semoga tidak ada lain berkat kita ini kasih ingat dengan para leluhur-leluhur para pendahulu kita. Insya Allah akan menyebabkan rita dari Allah Ta'ala bertahap dari para leluhur dan menggunakan apa yang dihajar kita semuanya di hijabah Allah Ta'ala. Amin. 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 Di pegang, di pegang. Di pegang. Beri eek. Saya, bang.. Saya, bang. Sudah berjalan dan ikat orang-oranginya dan ikat lain juga memiliki dan berjalan yang akhir-akhiran wenduk ini Terima kasih telah menonton